Assalamualaikum Wr Wb Nomor 1 Sudut yang besarnya 200 derajat sama dengan titik-titik radian Ada yang masih ingat? Kalau lupa materinya ada di link deskripsi di bawah ini Yakni mengenai ukuran sudut Untuk penyelesaiannya 200 derajat kita ubah ke radian Caranya adalah 200 derajat kita kalikan dengan V per 180 derajat Sehingga didapatkan 200 per 180 V per radian Dimana 200 per 180 ini bisa kita sederhanakan menjadi 10 per 9 V per radian Nomor 2 Perhatikan segitiga berikut ini Tentukan nilai sinis beta ditambah dengan kotangan alpha Untuk penyelesaiannya silakan diingat lagi Mengenai sin demi kos sami dan tan desa Sin demi sin dari beta adalah depan per miring dari beta Ditambah dengan kotangan alpha Yang berarti kebalikan dari tangan alpha Yaitu samping per depan Pertama kita lihat depan per miring dari beta Untuk sisi depan dari beta adalah 4 Dan untuk sisi miringnya adalah 5 Sedangkan untuk alpha Sisi sampingnya adalah 4 Sedangkan untuk sisi depannya adalah 3 Sehingga bisa kita selesaikan dengan menyamakan penyebut Dalam hal ini kita kalikan penyebutnya 5 kali 3, 15 Dan kita coba selesaikan dengan kali silang 4 kali 3, 12 Ditambah 4 kali 5, 20 Sehingga didapatkan hasil 32 per 15 Dan bila disederhanakan lagi didapatkan hasil 2, 2 per 15 Nomor 3 Sinus 225 derajat Dikurangi tangan 150 derajat Ditambah kos sinus 315 derajat Sama dengan titik-titik Untuk penyelesaiannya Ini adalah materi mengenai sudut berelasi Sinus 225 derajat Kita ketahui ada pada kuadran ke Ya betul sekali, ada pada kuadran ketiga Pada kuadran ketiga Nilai positif itu hanya dimiliki oleh tangan Sehingga untuk sinus nilainya adalah negatif Rumus sudut yang berelasi di kuadran ketiga adalah 180 ditambah alpha Yang berarti 180 ditambah berapa Supaya jadi 225 Sehingga kita dapatkan 45 derajat Selanjutnya tinggal dicek di tabel trigonometri sudut istimewa Min sinus 45 derajat Maka didapatkan hasil Min 1 per 2 akar 2 Yang berikutnya adalah tangan 150 derajat 150 ada di kuadran ke Kedua Betul sekali Di kuadran kedua nilai trigonometri yang positif Itu untuk sinus Sedangkan yang diminta disini adalah tangan Sehingga tandanya adalah negatif Dan untuk rumus sudut berlasi Di kuadran kedua 180 derajat dikurangi alpha Yang berarti 180 dikurangi berapa Supaya hasilnya 150 Maka didapatkan 30 Dan kita cek di tabel Didapatkan hasilnya adalah Min 1 per 3 akar 3 Dan yang berikutnya adalah Kosinus 315 derajat Yang berada pada kuadran ke 4 Di kuadran ke 4 Yang positifnya Adalah nilai Kosinus Kebetulan ini juga adalah Kosinus Maka tandanya pun Positif Untuk rumus sudut berlasinya Kita gunakan 360 min alpha 360 kurangi berapa ya Supaya jadi 315 Tepat sekali Hasilnya adalah 45 Sehingga Kosinus 45 Didapatkan 1 per 2 akar 2 Setelah lengkap Kita tinggal Masukkan ke Pertanyaan Sinus 225 Dikurangi tangan 150 Ditambah Kosinus 315 Sehingga Didapatkan seperti ini Min 1 per 2 akar 2 Dikurangi Min 1 per 3 akar 3 Ditambah 1 per 2 akar 2 Ingat Ini adalah Bentuk Irasional Yang berarti Bentuk akar Dan syarat untuk penjumlahan Dan pengurangan Bentuk akar Adalah harus Sejenis Yang mana berarti Yang bisa dijumlahkan Ya betul sekali Yang ada akar 2 nya ya Jadi Min 1 per 2 akar 2 Ditambah 1 per 2 akar 2 Min 1 setengah Ditambah setengah Jadi Betul Hasilnya adalah 0 dan 0 Dikali akar 2 adalah Habis ya Jadi 0 Sehingga Didapatkan hasilnya Hanya Min Dalam kurung Min 1 per 3 akar 3 Dimana min kali min Hasilnya adalah Plus Sehingga jawabannya 1 per 3 akar 3 Nomor 4 Suatu segitiga PQR Memiliki panjang PQ 2 cm QR 8 cm Jika segitiga tersebut Sekitiga tersebut siku-siku di Q Maka nilai cosinus dari P adalah Untuk penyelesaiannya Alangkah baiknya Kita buat dulu Ilustrasinya Kita buat Segitiga Siku-siku Dengan ketentuan Siku-siku di Q Maka kita posisikan Yang siku-sikunya di Q Dan untuk P Kita simpan saja Sembarangnya Di 2 titik yang lain Misalnya disini Kemudian LR-nya di atas Setelah itu Kita tinggal Posisikan Apa yang diketahui Untuk PQ 2 cm Dan untuk QR 8 cm Dan yang ditanyakan Adalah Cos P Cos P Sesuai dengan Lungusnya adalah Cosami Ingat Yang berarti Samping Permiring Dalam hal ini Samping Dari sudut P P adalah 2 Atau P Dan miringnya Adalah PR Yaitu Belum diketahui Sehingga Kita harus mencari dulu Nilai PR Dalam hal ini PR adalah Sisi miring Karena berhadapan Dengan sudut Siku-siku Masih ingat Rumus Pitagoras Untuk menentukan Sisi miring Iya betul sekali Ya PR kuadrat Ditama PQ kuadrat Ditama QR kuadrat Dengan kata lain PR adalah Akar dari PQ PQ mana tadi 2 ya Jadi 2 kuadrat Ditambah QR Yaitu 8 8 kuadrat Sehingga Setelah dikuadratkan Didapatkan hasil Akar 4 Ditambah 64 Sehingga Setelah dijumlahkan Jadinya akar 68 Bisa diselesaikan Oke Ini bisa kita Sederhanakan Dengan cara Membuat Pemfaktoran Dimana salah satunya Adalah Bilangan kuadrat Kita buat Pemfaktorannya Adalah 4 Kali 17 Dan 4 Kita akarkan Menjadi 2 Sedangkan 17 nya Tetap dalam Bentuk Akar Setelah kita Dapat nilai PR Maka kita Masukkan Ke Rumus Kosines P Yaitu PQ Kita dapatkan 2 Sedangkan PR nya Adalah 2 akar 7 Belum selesai Sampai disini Karena pada bagian Penyebut Terdapat Bilangan Irasional Atau Bentuk Akar Maka Harus kita Rasionalkan Terlebih dahulu Penyebutnya Ada yang masih ingat Bagaimana cara Merasionalkan Penyebut Iya Kalikan Pembilang Dan Penyebut Dengan Akar 17 Kemudian Kita harus Lebih jeli lagi Ternyata Ada bilangan Yang sama ya Yang berarti 2 bagi 2 Bisa kita Coret Artinya Bisa kita Bagi Didapatkan Hasilnya adalah 1 Sehingga Didapatkan Jawabannya adalah 1 Per Akar 17 Akar 17 Adalah 17 Sudah Tepat akar Dan akar 17 Yang atas Kita simpan Di bagian Tengah Untuk Bentuk Baku Nomor 5 Diketahui Sines A Adalah 9 Per 4 1 Dan sudut A Adalah Sudut Lancip Tentukan Nilai Tangan A Untuk Penyelesaiannya Kita ketahui Bahwa Sines A Adalah Depan Per Miring Sesuai rumusnya Sin Demi Artinya Artinya Di depan Sudut A Ada Sisi Dengan Tanjang 9 Dan Sisi Miringnya Berukuran 41 Supaya Lebih Mudah Kita Buat Ilustrasi Seperti Ini Buat Segitiga Posisikan Sudut A Di depan Sudut A Simpan Ukurannya Yaitu 9 Dan Untuk Sisi Miringnya Yaitu Sisi Yang Ada Dihadapan Sudut Siku Siku Kita Tempatkan 41 Dan Yang Ditanyakan Adalah Tangan Dari A Dimana Pandesa Tangan Itu Adalah Perbandingan Depan Persamping Dari Sudut A Kalau Dilihat Dari Ilustrasi Yang Belum Ada Sisi Samping Dan Dan Demikian Kita Mencari Sisi Samping Masih Menggunakan Teorema Pitagoras Namun Pada Teorema Pitagoras Kali Ini Sisi Miringnya Diketahui Sehingga Didapatkan Seperti Ini Sisi Samping Adalah Akar Dari Sisi Miring Kuadrat Dikurangi Sisi Lain Yang Diketahui Sehingga Setelah Dihitung Adalah Akar 1681 Dikurangi 81 Didapatkan Akar 1600 Dan Hasilnya Adalah 40 Jika Sudah Lengkap Tinggal Kita Kembalikan Ke Pertanyaan Desanya Sudah Lengkap Depannya Tadi Berapa Depannya Adalah 9 Dan Samping Adalah 40 Nomor 6 Di 3X Z Diketahui Siku Sikunya Di Titik Z Dengan Cosinus X Adalah 1 Per 2 Akar 3 Yang Ditanyakan Adalah Berapa Sinus Y Untuk Penyelesaian Seperti Biasa Kita Buat Dulu Ilustrasinya Buat Sebuah Segitiga Siku Siku Dengan Siku Sikunya Di Titik Z Kemudian Untuk Dua Titik Yang Lain Kita Kasih X Dan Y Diketahui Cosinus X Adalah 1 Per 2 Akar 3 Namun Untuk Memudahkan Kita Kalikan Saja 1 Dikali Akar 3 Sehingga Akar 3 Per 2 Kita Ketahui Rumus Cosinus Adalah Samping Per Miring Yang Berarti Samping Dari X Adalah Akar 3 Dan Sisi Miringnya Adalah 2 Pertanyaannya Adalah Sinus Y Sinus Rumusnya Adalah Sin Demi Yaitu Depan Per Miring Sekarang Perhatikan Dari Sudut Y Depannya Mana Iya Betul Sekali Depannya Adalah Akar 3 Sedangkan Sisi Miringnya Tetap Yaitu 2 Sehingga Didapatkan Akar 3 Per 2 Sama Ya Ini Membuktikan Bahwa Cosinus X Sama Dengan Sin Y Atau Kita Bisa Sederhanakan Menjadi 1 Per 2 Akar 3 Nomor 7 Diketahui Tangan A Adalah 2 Per 3 Dan Sinus B Adalah 3 Per 5 Maka Sinus A Dikali Cos B Adalah Oke Kita Tulis Dulu Tangan A Adalah 2 Per 3 Rumus Tang Adalah Desa Yang Berarti Depan Dari A Adalah 2 Dan Samping Dari A Adalah 3 Kita Coba Ilustrasikan Sudut A Kemudian Depan Dari A Adalah 2 Dan Samping Sisi Miring Kira-kira Dibutuhkan Tidak Dibutuhkan Karena Di soalnya Itu ada Sin A Sedangkan Rumusin Adalah Sin Demi Maka Kita Harus Mencari Dulu Sisi Miring Dengan Pitagoras Kita Dapatkan Sisi Miring Sama Dengan Akar Dari Penyumlahan Kuadrat Sisi Yang Lain Yaitu 2 Kuadrat Ditambah 3 Kuadrat Sehingga Didapatkan 4 Tambah 9 Diakarkan Dan Hasilnya Yang kedua Yaitu Sinus B Kenapa Harus Dibuat Ilustrasi Lagi Karena Sudutnya Berbeda Dan Ini Tidak Diketahui Ada Pada Segitiga Yang Sama Sehingga Kita Membuat 2 Ilustrasi Segitiga Yang Berbeda Sinus B Adalah 3 Per 5 Dengan Rumusin Apa Sin Demi Kita Buat Ilustrasinya Dengan Sudut B Bebas Sudut B Mau Dimana Saja Oke Dari Dari Pernyataan Tadi Sin B Adalah Demi Depannya Itu Adalah 3 Dari B Depannya Adalah 3 Dan Sisi Miringnya Adalah 5 Kita Cek Lagi Ke Soal Yang Diminta Adalah Cos Sinus B Cos Itu Rumusnya Samping Berarti Kita Membutuhkan Sisi Samping Dan Pada Gamar Ini Samping Belum Kita Ketahui Ukurannya Sehingga Sama Dengan Menggunakan Pitagoras Kita Sisi Samping Karena Sisi Miring Diketahui Maka Kita Menggunakan Yang Pengurangan Jadi Akar Dari 5 Kuadat Sebagai Sisi Miring Dikurangi 3 Kuadat Didapatkan Hasil Akar 25 Dikurangi 9 Didapatkan Akar 16 Akar 16 Bisa Diselesaikan Iya Betul Hasilnya Adalah 4 Setelah Didapatkan Maka Kita Bisa Langsung Mengisi Jawabannya Sinus A Dikali Cos Sinus B Maka Sin A Yaitu Depan Permiring Dari A Berarti Mana Tadi Depannya 2 Sedangkan Miringnya Adalah Akar 13 Oke Sudah terbayang Berarti ya Dikali Cos Sinus B Cos Samping 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 Dari B Miring Dari B Sehingga Kita Dapatkan Tadi 2 Akar 13 Dikalikan Dengan Samping Dari B Adalah 4 Dan Miring Adalah 5 Sehingga Didapatkan Hasilnya Adalah 2 Kali 4 8 Akar 13 Dikali 5 5 Akar 13 Curiga Ada Dilakukan Lagi Merasionalkan Penyebut Masih Ingat Caranya Dikalikan Dengan Akar Yang Sama Atas Dan Bawah Sehingga Didapatkan Hasil 8 Per 5 Nah Ini Akar 13 Kali Akar 13 Dapat 13 Kemudian Akar 13 Yang Di Untuk Nomor 8 Diketahui X Adalah Sudut Lancip Dengan Cosines X Sama Dengan A Maka Tangan X Adalah Seperti Biasa Kita Buat Lagi Permisalan Tadi Bahwa Cosines X Adalah A Karena Kita Ketahui Semua Rumus Perbandingan Trigonometri Dalam Bentuk Pecahan Maka A Ini Kita Buat Jadi Pecahan Makanya Dapat A Per 1 Ingat Lagi Rumus Cosines Adalah Samping Per Miring Berarti Di Sampingnya X Adalah A Sedangkan Sisi Miring Adalah 1 Baik Kita Tempatkan Pada Ilustrasi Segitiga Berikut X Kemudian Tadi Sampingnya Adalah A Dan Miring Adalah 1 Yang Ditanyakan Adalah Tangan X Ingat Rumusan Adalah Desa Berarti Kita Membutuhkan Salah Satu Ukuran Lagi Yaitu Depan Yang Belum Kita Ketahui Maka Kita Cari Dulu Sisi Depannya Dengan Menggunakan Pitagoras Diketahui Sisi Miringnya Adalah 1 Maka Kita Menggunakannya Pengurangan Jadi 1 Kuadrat Dikurangi A Kuadrat 1 Kuadrat Bisa Diselesaikan Bisa 1 Kuadrat Itu Adalah 1 Sedangkan A Kuadrat Dibiarkan Saja Dalam A Kuadrat Kemudian Kita Langsung Masukkan Sesuai Dengan Pertanyaannya Tangan X Tandesa Depan Per Samping Tadi Sisi Depannya Mana Iya Betul Sekali Depannya Adalah Akar 1 Min A Kuadrat Dan Sisi Sampingnya Adalah A Selesai Kenapa Tidak Dirasionalkan Karena Penyebutnya Sudah Rasional Yang Akarnya Itu Dipembilang Yang Tidak Masalah Berarti Selesai Nomor 9 Nah Ini Salah Satu Contoh Soal Kontekstual Untuk Memudahkan Coba Perhatikan Ilustrasi Berikut Ini Misalkan Ini Adalah Gambaran Untuk Dinding Dan Lantai Yang Saling Tegak Lurus Kemudian Disandarkan Sebuah Tangga Bambu Yang Sudutnya Adalah 60 Derajat Terhadap Lantai Diketahui Tinggi Dindingnya Tadi 4 Meter Dan Yang Diminta Adalah Panjang Dari Tangga Tersebut Atau Kita Misalkan T Bagaimana Untuk Menyelesaikannya Perhatikan Apa Saja Yang Terlibat Pada Soal Ini Pertama Ternyata Ada Sudut Sudut Acuan Kita Yaitu 60 Derajat Kemudian Apalagi 4 Meter Posisinya Ada Di Depan Dari Sudut 60 Derajat Sedangkan Yang Ditanyakan Adalah Panjang Dari Tangga Dimana Pada Kasus Segitiga Ini Berarti Tangga Sebagai Sisi Miring Jadi Sekarang Kita Akan Menggunakan Pendekatan Trigonometri Yang Melibatkan Miring Dan Depan Atau Depan Dan Miring Kira 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 Apa Kita Punya Sin Demi Cos Ami Tan Desa Nah Yang Dimintanya Adalah Depan Dan Miring Karena Yang Dilibatkan Baik Itu Diketahui Maupun Ditanyakan Adalah Depan Dan Miring Maka Sinus 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 Dari Alpha Misalkan Adalah Depan Per Miring Sehingga Dalam hal ini Sinus 60 derajat Adalah Depannya Berapa? 4 Sedangkan Miringnya Adalah P Kemudian Kita Lihat Di tabel Kita Ingat-ingat Lagi Berapa Sinus 60 Ternyata Sinus 60 Adalah Setengah Akar 3 Dan Kita Simpan Lagi Sebelah Kanannya Tetap Di 4 Per T Untuk Lebih Memudahkan 1 Per 2 Akar 3 1 Dikalikan Akar 3 Yaitu Akar 3 Per 2 Sama Dengan 4 T Kalau Sudah Bentuknya Seperti Ini Kita Kali Silangkan Yaitu T Dikalikan Akar 3 Berarti Akar 3 T Kemudian 2 Dikalikan 4 Sama Dengan 8 Jadi Berapa T T T T T Adalah 8 Per Akar 3 Kira-kira Sudah Selesai Belum Belum Ya Karena Akarnya Ada Di Bawah Sehingga Harus Dirasionalkan Dengan Cara Mengalikan Akar 3 Per Akar 3 Sehingga Didapatkan 8 Per 3 Akar 3 Meter Nomor 10 Silahkan Dibuat Dulu Ilustrasinya Kurang lebih Seperti ini Diketahui Sudut Elevasinya 45 Derajat Sudut Elevasi Itu Sudut Yang Dibentuk Oleh Pandangan Mata Secara Horizontal Dengan Pandangan Mata Menuju Ke Ujung Tiang Listrik Jadi Agak Melihat Ke Atas Nah Itu Jadi Kurang Lebih Ini Ukuran Ukurannya Jadi 45 Derajat Tadi Sudut Elevasinya Jarak Dari Si Pengamat Ketian Listrik Adalah 36 Meter Dan Ketinggian Si Pengamat Sampai Dengan Mata Kurang Lebih Sekitar 1,42 Meter Dari Sini Sama Apa Saja Yang Kira Kiranya Dilibatkan Oke Sebelum Kesana Apa Yang Ditanyakan Nah Yang Ditanyakannya Adalah Tinggi Dari Tiang Listrik Kita Ketahui Tinggi Dari Tiang Listrik Berarti Tinggi Dari Batasan Pandangan Mata Tadi Sampai Ke Ujung Atas Ditambah Dengan Ketinggian Si Pengamat Jadi Kita Akan Cari Dulu Tinggi Yang Dari Pandangan Matanya Sehingga Akan Nampak Disana Adalah Suatu Segitiga Siku Siku Apa Saja Yang Dilibatkan Satu Adalah Sudut Pandangnya Sudut Patokannya Yaitu 45 Derajat Kemudian Apalagi Nah Sisi Depannya Yang Berarti Disana Adalah T Ketinggian Kemudian Ada Yang 36 Dari 45 Derajat Berarti Posisinya Sebagai Apa Iya Betul Sekali Posisinya Sebagai Sisi Samping Jadi Disini Ada Sudut Kemudian Ada Sisi Depan Dan Ada Sisi Samping Kira Kira Perbandingan Trigonometri Mana Yang Melibatkan Depan Dan Samping Betul Sekali Yang Diminta Adalah Tangen Perbandingan Tangen Yaitu Depan Per Samping Dalam Hal Ini Sudutnya Adalah 45 Derajat Jadi Tangen 45 Derajat Depannya Adalah T Dan Sampingnya Adalah 36 Baiklah Tangen 45 Bisa Dicek Di Tabel Seperti Biasa Didapatkan Hasilnya Adalah 1 Sebelah Kanan Tetap T Per 36 Setelah Itu Seperti Biasa Kita Kali Silang Yaitu 36 Dikali 1 36 Sedangkan T Tidak Usah Dikalikan Dan Ternyata Mudah Saja Didapatkan T Adalah 36 Meter Tapi Ini Belum Selesai Karena Belum Ditambahkan Dengan Tinggi T Pengamat Sehingga Tinggi Yang Keseluruhan Adalah 36 Ditambah 1,42 Jadi 37,42 Meter Demikianlah Soal dan Pembahasan Mengenai Trigonometri Semoga Bermanfaat Dan Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Timah Wabarakatuh Kalibanku